Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Bersama kami kembali dalam berita Aceh pagi ini Dengan saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Lima santri terseret arus saat mandi di lokasi wisata Sungai Brian, Aceh Besar Empat orang meninggal dunia, satu orang selamat Sudah dua bulan sejak fasilitas pendukung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, Rusan DPR Aceh kaji rancangan kanun atau perda legalisasi ganja untuk kebutuhan medis 5 orang santri terseret arus air bah saat mandi di bendungan lokasi wisata Brian, Kecamatan Lepung, Aceh Besar, Kamis pekan lalu Akibat peristiwa ini, seorang santri selamat dan empat lainnya ditemukan meninggal dunia Jasad keempat santri tersebut sudah ditemukan pada hari Jumat dan Sabtu pekan lalu Tiga korban ditemukan sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian Sedangkan seorang santri lainnya ditemukan nelayan di perairan pantai Loonga Atau sekitar 5 km dari tempat awal kejadian Awalnya tim sargabungan menemukan jasad Ahmad Al-Hat, santri asal Aceh Besar pada Jumat pagi Sedangkan Emreza Asri, asal kota Banda Aceh ditemukan pada Jumat petang Pencarian korban kemudian dilanjutkan tim sargabungan bersama TNI dan polisi Serta relawan pada Sabtu pagi Tak lama, jasad Darazatul Awliya, santri asal Gampung Rumah Panjang Aceh Barat Daya Ditemukan sekitar 1,5 km ke arah Muara Sementara jasad Fahru Razi, santri asal Malaysia Ditemukan nelayan di perairan Loonga Operasi ser terhadap empat orang korban yang terseret arus Di tempat wisata berayang Aceh Besar Telah kita temukan seluruhnya Seluruh perban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Dan operasi pencarian menyatakan selesai Tiga dari empat santri yang meninggal dunia Sudah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan Sementara seorang santri asal negeri Jiran Dimakamkan dekat komplek pesantren di Kabupaten Aceh Besar Lima orang santri Dayah Raudatul Quran Al-Aziziyah Aceh Besar Terseret arus saat mandi di Krumbayen Mereka terseret air bah yang datang tiba-tiba Sehingga mereka tak sempat menyelamatkan diri Video amatir warga merekam saat para santri mandi di bendingan Ketika pertama kali datang Warga sudah mengingatkan para korban agar menghindari terjangan air bah Namun gagal sehingga mereka pun terseret arus Sementara itu pimpinan pondok pesantren Dayah Raudatul Quran Al-Aziziyah Tengku Salman menyatakan Santrinya mandi di tempat biasa Namun tiba-tiba air datang hingga menyeret mereka Sekitar jam 11 itu kami sampai ke lokasi Kurang begitu kemudian kami ada masak-masak sedikit Makan-makan habis sholat-sholat Kemudian ada sebilan santri Langsung mandi di tempat yang biasa orang mandi lain juga mandi Yang mandi di tempat biasa yang airnya juga tidak terlalu dalam Kemudian ternyata tiba-tiba air yang agak besar memang itu Saat kejadian di lokasi memang sedang mendung Kemudian turun hujan Sehingga air mengalir deras memenuhi bendungan Ryan Yang selama ini menjadi tempat wisata Tim meliputan melaporkan dari Aceh Besar Seorang anggota sadres narkoba Polres Aceh Timur Ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala Kamis pekan lalu Korban meninggal dunia di kamarnya di desa Senebuk Puntut Kecamatan Pedawa Kabupaten Aceh Timur Tim Propam Polda Aceh bersama Inavis Polri Masih menyelidiki kasus ini Dengan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian Sampel barang bukti kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Medan Untuk mengungkap penyebab kematian Brip Tuwe Korban pertama kali ditemukan oleh atasannya Kasat narkoba Polres Aceh Timur Kejadian ini dilaporkan ke penyidik Sebelum diturunkan tim Inavis ke lokasi Kabit Humas Polda Aceh Kombes Pol Winar Dimengatakan pihaknya baru melakukan uji forensik bagian luar Namun uji forensik bagian dalam tetap dilakukan Untuk memastikan penyebab kematian Brip Tuwe tersebut Yang bersangkutan ditemukan meninggal dengan luka tembakan Kita tim sudah melakukan olah TKP Tim Inavis sudah melakukan olah TKP Dan kita kedepankan dengan crime scientific investigation Jadi kita benar-benar meneliti Kemudian akhirnya tim Inavis pada tadi malam sampai pagi Kita temukan dugaan ada serbuk atau pecahan di tangan korban Yang kemudian itu sudah diambil sampel yang nanti akan kita kirim ke lapor di Medan Untuk menentukan apakah serbuk tadi merupakan hasil jelaga tembakan Hasil uji forensik dari Rumah Sakit Umum Langsa Menemukan luka di bagian kepala sebelah kanan dan tembus ke kiri Namun tidak ditemukan adanya luka trauma atau memar pada bagian lainnya Polisi telah menyita barang bukti pistol jenis Taurus Dengan satu proyektil, lima peluru aktif dan sejumlah peluru cadangan Dompet dan dua telepon genggam korban juga turut diamankan Maimun Zir melaporkan dari Aceh Timur Sejumlah fasilitas penunjang di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Zainal Abidin RSUDZA Banda Aceh rusak Rusakan ini sudah terjadi sejak dua bulan lalu Namun belum juga diperbaiki Rusakan sejumlah fasilitas diketahui saat anggota Komisi 5 DPRA CEH DPRA sidak ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi pada Sabtu pagi Sidak Komisi 5 DPRA sempat membuat panik sejumlah petugas di rumah sakit tersebut Karena sidak dilakukan pada hari libur Ketika sebagian besar petugas tidak masuk kerja Dalam sidak ini anggota Komisi 5 DPRA bertemu dengan pasien dan keluarganya yang sedang menjalani perawatan Pada sidak kali ini anggota DPRA masih menemukan masalah yang sama Seperti sidak yang dilakukan pada tahun 2021 lalu Di antaranya tempat tidur pasien yang rusak Atap yang bocor Serta pendingin ruangan yang sudah tidak berfungsi di ruang rawat inap pasien Salah seorang keluarga pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh Mengaku pendingin ruangan di tempat keluarganya dirawat telah rusak sejak dua bulan lalu Dan hingga kini belum juga diperbaiki AC ini dari pertama Bapak masuk mati? Mati dari itu masuk sebelum Sebelum hari lagi pun sudah mati juga Sudah berapa hari Bapak disini? Kalau saya kalau yang baru ini baru dua hari Kalau yang lalu sudah dua bulan Ada dua bulan belakang sudah pernah masuk juga AC ini malah hidup Mati dari awal Bapak masuk? Mati ya Terkait dengan temuan tersebut Ketua Komisi 5 DPRA Emri Zalfalevi menyatakan kecewa atas lambannya respon dari pengelola rumah sakit Saya juga heran makanya saya sampaikan tadi bahwa ini akan kita panggil Kenapa ini belum dianggarkan Sedangkan kita dari pertama sudah sampaikan bahwa ini harus selesai Karena ini adalah bukan hanya sembuh karena berobat Tetapi juga sembuhnya karena sugesti kenyamanan daripada masyarakat DPR Aceh selanjutnya akan mengundang pihak rumah sakit dan tim dari pemerintah provinsi Aceh Untuk meminta penjelasan terhadap lambatnya penanganan masalah ini Apalagi kondisi ini berdampak buruk bagi pasien dan keluarganya Tim meliputan melaporkan dari Banda Aceh Polresta Banda Aceh mengembalikan barang bukti 5 unit sepeda motor kepada pemilik aslinya Setelah diamankan dari pelaku pencurian Barang bukti diserahkan dengan status sebagai pinjam pakai barang bukti Lima unit sepeda motor tersebut diamankan Setelah Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap dua spesialis pencuri sepeda motor lintas provinsi Keduanya melakukan aksi di tujuh lokasi dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh Petugas juga menyita barang bukti 5 sepeda motor yang belum sempat dijual Dua sepeda motor lainnya sudah dijual oleh pelaku kepada penadah di Kota Medan, Sumatera Utara Kedua pelaku adalah Arif Prans, warga Serdang Bedagai dan Susanto, warga Langkat, Sumatera Utara Asatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Emrian Citrayuda mengatakan Pihaknya menyerahkan 5 unit sepeda motor yang berhasil diamankan kepada pemiliknya Dengan alasan korban sangat membutuhkan kendaraan untuk bekerja Dengan status sebagai pinjam pakai barang bukti Kendaraan bermotor hasil curian ini yang sudah kita dapatkan Rencananya memberikan kepada para korban untuk dapat dipergunakan sehari-hari Karena dari beberapa kendaraan bermotor yang kita temukan, yang kita dapatkan Para korban ini juga masih bekerja Yang kemudian juga ada yang untuk kuliah Sehingga kita berikan kepada mereka, kita pinjam pakaikan Dengan pertimbangan yang tadi Bahwa itu dapat dipergunakan sehari-hari untuk keperluan pekerjaan mereka Seorang pemilik sepeda motor berterima kasih kepada pihak kepolisian Yang telah mengungkap kasus tersebut sehingga sepeda motornya kembali ditemukan Terima kasih kepada Bapak Sapores, tim yang sudah bekerja sama-sama mungkin Yang tidak ada darah kata ucapannya Terima kasih Hingga begitu cepat gerakannya sehingga dapat dengan cepat disergap pencurinya Polisi mengimbau warga di Banda Aceh untuk menjaga keamanan lingkungannya Serta berhati-hati memarkirkan sepeda motor Atau meletakkan barang berharga di motor Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Das Priyani Zamzami melaporkan dari Banda Aceh Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Lima santri terseret arus saat mandi di lokasi wisata Sungai Brian Aceh Besar Empat orang meninggal dunia, satu orang selamat Sudah dua bulan sejak fasilitas pendukung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh rusak DPR Aceh kaji rancangan kanun atau perda legalisasi ganja untuk kebutuhan medis Harga beras di pasar tradisional kota Luksemawe, Aceh melonjak selama sebulan terakhir Kondisi ini disebabkan minimnya pasokan beras lokal Lantaran banyak sawah yang mengalami gagal panen Kenaikan harga beras terjadi secara bertahap mulai dari 500 hingga 2.000 rupiah per kilogram Sejak awal bulan Agustus ini Untuk beras jenis medium sebelumnya dijual 150.000 rupiah per sak Ukuran 15 kilogram kini menjadi 165.000 rupiah Sedangkan beras kualitas premium dari 160.000 rupiah Naik menjadi 185.000 rupiah untuk ukuran 15 kilogram Seorang pedagang mengatakan kenaikan harga beras terjadi karena petani gagal panen Akibat banjir pada awal tahun 2022 Saat ini beras harus dipasok dari Pulau Jawa Sehingga ongkos angkutnya bertambah mahal Naiknya secara bertahap atau bagaimana? Bertahap memang Ya kan 55.000 ya Pertama itu yang paling biasa kemarin 155 Terusnya 160 Sekarang 165 Dalam bulan ini Awal Agustus ya Awal 28.000 Kita lihat penyebab kenaikan di sini Apakah memang tidak ada pasokan atau bagaimana? Tidak ada pasokan Tidak ada pasokan Tadi pun sekarang yang diambilnya di Jawa Tidak ada yang pasokan tidak ada Untuk daya beli masyarakat sendiri gimana bang? Mengeluh lah Kalau sebelumnya banyak orang bisa beli berbambu Sekarang sudah bawahnya ya Kenaikan harga beras menyebabkan daya beli masyarakat melemah Sehingga omzet pedagang pun turun Tim Liputan melaporkan dari Luk Semaweng Polemik tentang penggunaan tanaman ganja Untuk kepentingan medis atau pengobatan terus bergulir Pemerintah tampaknya mulai membuka peluang menggunakan tanaman ganja Untuk kepentingan medis di Indonesia Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelenggaraan produksi dan atau penggunaan narkotika Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ketua Komisi 5 DPR Aceh, M. Rizal Falefi Kirani menegaskan Setelah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Ditetapkan tanggal 8 Juli 2022 Yang mengatur tata cara penggunaan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi DPR Aceh akan mengkaji lebih komprehensif terhadap substansi keluarnya PMK tersebut Selanjutnya DPR Aceh akan menyusun kanun atau peraturan daerah Tentang penggunaan ganja untuk medis di Aceh Kehadiran kanun ini dinilai sangat penting Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan tersebut Di sinilah nanti begitu keluar PMK Nomor 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Ini menjadi sebuah turunan Makanya disitu kan dibuka peluang kita untuk melakukan riset Untuk melakukan penelitian Dari situ nanti kita akan mengembangkan sejauh mana penelitian Kalau misalnya hanya sebatas untuk membuat penelitian Dan itu tidak ada manfaatnya dan tidak bisa digunakan untuk penyembuhan orang-orang sakit Nah kami di DPR mencoba menginisiasi kajian-kajian ini Sehingga begitu lahirnya satu produk hukum nantinya Bagaimana prosedurnya kita atur secara detil nantinya Dan tentu mengajak semua pihak untuk terlibat memberi masukan-masukan yang sifatnya konsumtif Menurut warga terkait hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengawasannya nanti Jika ganja benar-benar bisa menjadi legal untuk digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi Yang perlu dikliarkan lagi bagaimana pengawasannya Sehingga ganja ini nantinya jika itu memang dilegalkan untuk medis Tidak disalahgunakan Pemerintah juga harus membutuhkan bagaimana mekanisme pengawasan ini Sehingga tidak disalahgunakan Karena kan kita ketahui saat ini Memang ganja itu selain dia memang yang dibicarakan sebagai medis Tapi kan juga ada hal yang negatif di situ Saya sangat setuju dengan hal itu karena penggunaannya nanti pun sudah diatur Dan disesuaikan dengan kebutuhannya oleh pihak-pihak medis Selama ini Aceh memang dikenal sebagai daerah dengan lahan ganja tersubur Dengan kualitas ganja terbaik di dunia Adanya Permenkes nomor 16 tahun 2022 Akankah menjadi jalan pintas bagi upaya legalisasi ganja Untuk kepentingan medis di Indonesia Das Priyani Zamzami melaporkan dari Banda Aceh Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!